Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sementara itu menurut Dandim 0608 Cianjur Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani Mengatakan penyemprotan disinfektan Tersebut perlu dilakukan sebagai Langkah mengantisipasi penyebaran Virus COVID-19 agar Tidak menyebar luas Tak hanya itu untuk membantu perekonomian Masyarakat di pedesaan Dandim Cianjur pun membagikan voucher Belanja kepada warga dengan nilai 100 ribu rupiah per kaka Kita masyarakat penyemprotan disinfektan Di seluruh rumah-rumah Di kampung Mekar Mulya Kecamatan Cikalongpulon Kabupaten Cianjur Dimana kampung ini Sedang dilaksanakan TMFD 107 Kodin 068 Cianjur Masyarakat disini Alhamdulillah sangat antusias Perlasan TMFD ini Dan hari ini Tidak luput kita juga semprot disinfektan Kita membagikan voucher Kepada masyarakat yang terdampak Dengan adanya COVID-19 ini Ini secara serentak atau bagaimana? Kegiatan ini secara serentak Seluruh wilayah Indonesia Dan provinsi Jawa Barat Dan kompetensi Anjur Dilaksanakan dari kota Sampai ke seluruh pelosok-pelosok Termasuk desa Mekar Mulya ini Selain itu Meski di tengah merebaknya Isu virus corona yang semakin meluas Di sejumlah daerah Pihaknya berharap Kegiatan TMFD tersebut Berjalan dengan baik Tanpa ada kendala apapun Sehingga program TNI Manunggal Membangun desa Dapat terlaksana Hingga hari penutupan Pada tanggal 14 April mendatang Pihaknya pun mengimbau Kepada seluruh masyarakat Agar semua bersatu Untuk melawan virus COVID-19 Dengan berdiam diri Di rumahnya masing-masing Serta biasakan selalu hidup sehat Dan ikuti peraturan pemerintah Dalam upaya melawan virus corona Dan memotong mata rantai Penyebaran virus COVID-19 TNI Kodim 0608 Cianjur Akan terus melakukan penyemprotan Setiap harinya secara menyeluruh Hingga dua minggu ke depan Heri Setiawan Bandung TV